Intro Orang yang sia-sia perbuatannya Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 104 Itu apakah orang yang beribadah tanpa tuntunan Atau orang yang pahala ibadahnya gugur Akibat perbuatan yang dapat mengugurkan pahala Seperti sirek, ria, dan lain-lain Coba dibaca saja Al-Kahfi 103-106 Surat Al-Kahfi ayat 103-104 106, lanjutkan sampai 106-nya A'udzubillahiminasyautanirrojim Kul hal nunabbi'ukum bil-akhsarina a'mala Al-lazina zalla sa'yuhum fil hayati dunya Wahum yahsabuna annahum yukhsinuna sun'a Ula'ikalladzina kafaru bi ayati rabbihim Walikaihi fahabitat a'maluhum Fahabitat a'maluhum falanukimu lahum Yawmal qiyamati wazna Zalika jazauhum jahannamu bima kafaru Wattakhodu ayati warusuri huzwa Katakanlah Apakah akan kami beritahukan kepadamu Tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya Dalam kehidupan dunia ini Sedangkan mereka menyangka Bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya Mereka itu orang-orang yang kufur Terhadap ayat-ayat Tuhan mereka Dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia Maka hapuslah amalan-amalan mereka Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian Bagi amalan mereka pada hari kiamat Demikianlah Balasan mereka itu neraka jahannam Disebabkan kekafiran mereka Dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku Dan rosul-rosulku sebagai olok-olok Ada sebagian orang Dia melakukan satu perbuatan Atau satu amal Dia merasa perbuatan itu baik Sehingga merasa mendapatkan pahala dari Allah Sedangkan pahala dari Allah ini Kata Allah Laisabi amani yikum wala amani yi ahlil kitab Pahala dari Allah itu Bukan berdasarkan angan-angan kita Pahala dari Allah itu berdasarkan Allah Maka ada sebagian orang Merasa berbuat baik Sehingga merasa mendapat pahala dari Allah Padahal perbuatannya di dunia itu sia-sia Sia-sia Tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah Menurut manusia Kacamata manusia sudah baik Namun ternyata di hadapan Allah Tidak baik Karena yang namanya Kebaikan menurut Allah itu Pertama harus ikhlas lillah Ikhlas karena Allah Yang kedua Ittiba'u Rasulillah Mengikuti tuntunan Rasulullah Itu syarat Kebaikan yang diterima oleh Allah Sementara ada orang yang merasa berbuat baik Namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Maka akan termasuk dalam ayat ini Potensi termasuk dalam ayat ini Karena kebaikan menurut Allah itu Ya dua tadi Ikhlas karena Allah Dan ittiba'u Rasulillah Mengikuti tuntunan Rasulullah Maka musyrik Tidak beriman kepada Allah Beribadah tanpa tuntunan Dari Rasulullah Masuk ke dalam ayat ini Sia-sia Misru Mongsa berbuat baik Rumang sane Dapat ganjaran Pahala Ternyata sampai di hadapan Allah Tidak mendapatkan apapun Karena tidak mengikuti tuntunan Sedangkan Yang paling paham agama ini Tentu Nabi Maka beliau mencontohkan Mentuntunkan kepada kita Bagaimana cara ibadah yang benar Kepada Allah Maka Ikhlas saja Karena Allah Tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah Itu juga bukan kebajikan Meski ikhlas karena Allah Atau Mengikuti tuntunan Rasulullah Mi'ah bil mi'ah 100% Dari A sampai Z Sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Namun tujuannya bukan ikhlas karena Allah Tapi Untuk riak Lishuhroh Untuk ketenaran Itu juga bukan Merupakan satu kebajikan Jadi ikhlas karena Allah Dan itipa' Rasulullah Ini ibarat dua sisi mata uang Untuk mendapatkan kebajikan di sisi Allah Tidak bisa Hanya ada salah satunya Tidak bisa Ikhlas tak Tanpa ikut tuntunan Atau ikut tuntunan Tapi niatnya Bukan untuk Allah Itu juga tidak diterima Sebagai kebaikan di sisi Allah Nah maka orang yang Mushrik menyembah selain Allah Atau Beribadah tidak sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Meski menurut Angan-angannya Baik Namun ternyata di hadapan Allah Itu bukan Satu kebaikan Itu kata Allah Dalam Quran surat An-Nisa Surat keempat Ayat 123-124 Saratnya Amal soleh Kebajikan kita Diterima oleh Allah Itu syaratnya Landasannya Iman Sedang iman itu Harus ikhlas Karena Allah Dan mengikuti Tuntunan Rasulullah Itu baru dikatakan Amal soleh Ya ada lagi Ayat Ayat